Apakah Anda bermimpi menyelam di air yang dingin sekali? Inilah tafsir mimpinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya setulurku semuanya? Semoga sehat selalu, dijauhkan dari balap bilahi, dilimpahkan dengan rezeki, dijauhkan dari berbagai macam gangguan penyakit, gangguan dedemin, dan tentunya dilimpahkan dengan duit. Amin. Setulurku semuanya, seperti biasa saya hari ini akan menyampaikan tentang tafsir mimpi Yang saya nukil dari perimbun Jawa, betal jamur atau makna Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk setulurku semuanya Tentunya sebelum saya sampaikan terlebih dahulu, akan menyapa setulur semuanya Semoga sehat selalu Ya, dan tentunya Saya berharap itu video yang saya sampaikan Memiliki makna tersendiri untuk setulur semuanya Nah, setulurku Apakah setulur pernah atau sedang mengalami Mimpi menyelam Silep Di dalam kolam Maupun di dalam sungai yang airnya Dingin luar biasa Seperti es Pertanda apa itu? Inilah maknanya Nah, bagi setulur semuanya yang pernah mengalami itu Tentunya tidak perlu berkecil hati Ya, dingin di sini memiliki makna yang Ayem Ya, atau dingin di sini bisa dimaknai juga Sebagai Sesuatu hal yang akan terjadi kepada diri kita Nah, terkait dengan menyelam Menyelam di air yang dingin Berdasarkan Buku yang saya baca Bahwa Maknanya bahwa Sedulur ini akan Melakukan sebuah pekerjaan Sebagaimana seorang rapu Sebagai seorang raja Luar biasa Semoga Mimpi ini Akan menjadi kenyataan Bagi setulur semuanya Sebagai seorang raja itu Kan kita itu Harus memimpin Sebuah kerajaan Bagi seorang ratu Juga harus memimpin Sebuah kerajaan Bagaimana kalau di negara kita Adalah memimpin Sebuah negara Dalam artian itu Semoga Sedulur semuanya Mimpi itu menjadi kenyataan Dan tentunya Semoga menjadi Ratu Pemimpin Yang aman Yang senantiasa Membela rakyatnya Yang senantiasa Berjuang untuk rakyatnya Dan semoga Terselamatkan Dari fitnah dunia Dan fitnah akhirat Terima kasih Sedulurku semuanya Mohon maaf Sekala kekurangannya Jangan lupa Bagi sedulur semuanya Yang belum menjabatkan jodoh Saya doakan Semoga cepat Mendapatkan jodoh Dan bagi yang sudah Berkeluarga Saya doakan Semoga menjadi Keluarga yang Sakinah Malatah Warohmah Dan keturunan kita Turiah kita Menjadi turunan yang Solih dan Solihah Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton